Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu semua Kembali lagi bersama saya Saya ucapkan terima kasih Karena sudah mengikuti kegiatan Belajar di sesi yang pertama Saya harap Untuk para mahasiswa yang masih Belum membuka LMS Saya harap Bisa segera mengikuti Kegiatan belajar karena Pembelajaran sudah memasuki sesi yang kedua Oke Pada minggu kedua tutorial online ini Kami mengajak Bapak Ibu semua Bersama-sama mempelajari materi Yang berkaitan dengan prosedur Pengembangan kurikulum Menjelaskan prinsip umum Dan khusus pengembangan kurikulum Menjelaskan analisis Dan diagnosis kebutuhan Menjelaskan perumusan tujuan Menjelaskan pemilihan dan Pengorganisasian materi Dan pengalaman belajar Selanjutnya Menjelaskan pengembangan evaluasi Oke Setelah Anda selesai Mengikuti aktivitas Sesi yang kedua ini Di minggu kedua Anda diharapkan Dapat menjelaskan Yang berkaitan dengan Prosedur pengembangan kurikulum Menjelaskan prinsip umum Dan khusus pengembangan kurikulum Menjelaskan analisis dan diagnosis kebutuhan Menjelaskan perumusan tujuan Menjelaskan pemilihan dan pengorganisasian materi Dan pengalaman belajar Serta menjelaskan pengembangan evaluasi Untuk membantu Bapak Ibu semua Dalam mempelajari Atau dalam belajar di sesi yang kedua ini Bapak Ibu semua Bisa menggunakan modul Yang ketiga BMP PT GK 4502 Pengembangan kurikulum Dan pembelajaran DSD Silakan Bapak Ibu mengunduh materi 2 Selain itu Anda juga dapat mempelajari Materi pengayaan yang telah disediakan oleh Pihak UD Selanjutnya Anda diharapkan terlibat aktif Pada kegiatan diskusi Akhirnya Untuk mengetahui Seberapa Ketuntasan Bapak Ibu semua Dan tingkat pemahaman Bapak Ibu semua Dalam mengikuti Tutor Atau tutorial online Di sesi yang kedua ini Kemudian materi ini Untuk materi yang kedua Materi ini berisikan penjelaskan Strategi belajar Yang dapat Anda manfaatkan Dalam mempelajari Modul ketiga BMP BDGK 4502 Pengembangan kurikulum Dan pembelajaran DSD Silakan Anda Atau Bapak Ibu semua Mengunduh materi yang telah disediakan Dan Bapak Ibu Bisa langsung Mempelajarinya secara mandiri Terbaik materi-materi yang sudah Di Upload di LMS Seolah pihak utif Oke Sekali lagi Saya Mengharapkan Dan menghimbau Kepada seluruh Bapak Ibu Yang mengikuti Kelas tuton Mata kuliah Pengembangan kurikulum Dan pembelajaran DSD Untuk Bisa mengikuti Secara aktif Ya Mulai dari Sesi yang pertama Sampai Sesi ke-8 Nah Untuk sesi yang pertama Masih ada waktu Saya harap Bapak Ibu semua bisa Segera Mengikuti Kemudian untuk Sesi kedua ini Baru dimulai hari ini Nah Selanjutnya Bapak Ibu Untuk mengikuti Sesi kedua ini Silakan Mengisi Daftar radar Terlebih dahulu Kemudian Bapak Ibu semua Bisa mengunduh Materi-materi Inisiasi Yang sudah disiapkan Kemudian Jangan lupa Bapak Ibu Setelah mempelajari Materi yang Sudah disampaikan Bapak Ibu Mengikuti Sesi diskusi Di forum diskusi Dengan rekan sejawat Nantinya Disitu akan Kita lihat Seberapa Pemahaman Atau tingkatan Pemahaman Bapak Ibu semua Kemudian Tidak lupa Di tapan terakhir Bapak Ibu semua Nantinya Juga diwajibkan Untuk Mengerjakan Kuis Yang sudah Disiapkan Jadi itu Yang Bisa saya Sampaikan Bapak Ibu semua Jika ada Kurang lebihnya Mohon maaf Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton